Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Multipurpose Y Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden mengapresiasi kecepatan pembangunan terminal pelabuhan tersebut. Terminal Multipurpose Y Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo, dibangun untuk memisahkan kegiatan logistik barang dengan angkutan penumpang yang sebelumnya bercampur di pelabuhan yang lama. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium. Terminal Multipurpose yang berfungsi sebagai terminal khusus logistik ini juga bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan menopang kelancaran arus logistik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden berharap terminal dan pelabuhan baru ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laporannya menyebut bahwa pelabuhan baru ini merupakan pelabuhan kelas 3. Menhub berharap format pelabuhan ini bisa dikembangkan di tempat lainnya di tanah air. Turut hadir dalam acara tersebut, Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kertaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Victor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edis Tastius Endi. Dari Manggarai Barat NTT, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!